halo halo semuanya selamat datang di nobriansawardo ikan nobriansak youtube channel kali ini kita akan bahas-bahas untuk Dragon Ball Super Card Game Fusion World kali ini khusus ya untuk orang-orang yang kesulitan untuk download game ini di aplikasi bawaan dari website Bandai jadi kalian bisa download game ini secara resmi kita akan buka dulu websitenya tidak kepotong sih tapi disitu jadi aku bikin versi bahasa Inggrisnya walaupun agak jelek tapi disitu bahasa Inggris kurang bagus posku ya ini dia ya websitenya kalian bisa download di website ini disitu ada kalian harus login download lebih dahulu untuk download jadi silahkan ya login bikin akun baru kalian install 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 next 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 gampang kok ya dosis ini saya sudah bikin khusus untuk kalian yang dapat error seperti yang ada di screen ini dia ya saya bisa lihat sendiri errornya yaitu adalah bukan error sih kecepatan downloadnya terdapat ya ini yang bikin saya emosi bahkan tidak tidur gara-gara saya harus klik retry 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 terus karena koneksinya sangat-sangat slow ya jadi harus retry perlu waktu sekitar 8 jam ini sih 7 jam sih untuk download dan akhirnya full setelah download lama ini mengingatkanku jaman-jaman saya masih sekolah download speednya kayak gini tapi setelah speed seperti ini untuk download hampir 50 Mbps namun uploadnya sampah sih maklum indi humum yang kayak gini speednya gak rata gak rata setelah setelah terus ini kalau kalian drop speednya akhirnya muncul seperti ini dan kalian harus klik retry kalau kalian tinggal tidur nanti gagal kalian gak bisa retry sama sekali ini pernah terjadi saat saya coba ikut main beta tapi saya gak ikut sama sekali karena dapet problem kayak gini banyak juga orang yang dapet problem kayak gini di Reddit atau di Google dan gak ada jawabannya sih sialan emang ya bagi kalian yang main di luar negeri mungkin di koneksi Jepang atau Amerika mungkin lancar tidak akan dapet kayak gini namun di Indonesia kemungkinan ada yang gak compatible ya apalagi saya menggunakan Indie Homo itu gak bisa coy ini gak bisa dengan kecepatan tinggi saya harus nunggu lama banget dan saya sudah download dan saya upload untuk kalian yang punya problem yang sama agar tidak mendapatkan problem yang seperti ini juga jadi kalian harus download dari aplikasi ini tidak perlu karena kalian akan aku berikan link untuk apa namanya portable nya versi portable atau folder nya download ini kalian bisa keluarin atau install atau buka launchernya sendiri ya nanti launchernya kayak gini sih dan kalian harus download dari launcher ini ya silahkan di download kalau perlu nanti aku bikinin untuk yang apa namanya khusus aplikasi tapi 1 Giga lebih sih saya juga upload males juga dan saya disini menggunakan Google Drive tau sendiri Google Drive ya itu kalau yang download banyak pasti error nanti kalau perlu emang error tulis aja di kolom komentar nanti aku cek apa linknya kalau bener nanti aku bikinin mirror link link lain lah dari yang lain mungkin dari apa namanya mediafire atau gimana yang speednya bus-bus ya gitu jadi silahkan ya eh jika kalian ingin main silahkan kalian bisa gunakan link official kalau nge-lag kalau lemot kalian bisa pakai link saya disitu jadi ini pilihan kedua aja ya coba-coba aku belum nyoba Wtw saya lagi nyoba di PC ku yang lain apakah bisa atau tidak kita akan cek nanti gitu jadi disini kita akan cek untuk blog yang kubuat untuk cara downloadnya ya disini nanti untuk link ada di deskripsi kalau nggak ada di pinet post eh pinet comment disitu maaf untuk yang kalian nonton di versi Inggris mungkin aku agak gaguh ya ngomongnya karena udah lama gak bikin video bahasa Inggris tapi sekiranya oke lah ya not bad lah ya nanti ku dengerin lagi kalau nggak bikin lagi aku ya mana sih cari ini dia ya ini dia blog saya ya ptw saya udah bikin postnya ini untuk link khusus disini silahkan cek sendiri aja ini juga saya bikin dua versi Inggris sama bahasa Indonesia ini versi link alaman eksternal ya eksternal page disini dan kalian akan masuk di blog saya yang dadul disini kalian bisa cek disini dan kalian bisa download disini sih dan kalian bisa masuk ke Google Drive disini yes tinggal download buka launcher selesai itu jadi sekiranya itu aja sih dan kita disini akan cek untuk aplikasinya seperti apa kita buka kita lihat Yes kita buka sekalian nggak ngelag mungkin karena memang koneksi saya agak jelek sih ini dia oh ternyata ada download ternyata pangke ini dia agak simpel sih ini mirip sekali kayak juga Dragon Ball Dragon Ball Yu-Gi-Oh dan juga game lainnya eduvers kayak gitu tapi ini kelihatan simpel banget simpel dan gak ada duitnya terus juga menarik ya katanya game ini akan rilis juga di HP ya ditunggu aja versi HP nya dan juga di platform lain seperti PS5 PS4 Xbox dan lain sebagainya pertama-tama memang rilis di PC gitu sih gratis sih gitu dan menarik disini ya untuk game-game atau gameplay cara main dan lain sebagainya saya belum tahu nanti kita akan bikin di video lain ini khusus untuk installer ya karena saya cukup kesusahan untuk install game ini sih Bang game jadi itu sekiranya untuk bahas-bahas kali ini thank you for watching see you to the next one Jangan lupa untuk like, comment, subscribe VTV